Tidak penting Kau tahu siapa namaku Yang pasti Aku tidak akan membiarkan Untuk menganiaya Ormi Eh, kurang ngajar kau anak muda Jika kau ingin selamat Jangan ikut campur urusan kami Aku laki yang sentang Berjuang untuk agama Kan aja nusawiru yang ada dalam tubuh mereka Sepertinya tugasku sudah selesai Aku harus segera kembali ke kedemangan Karena aku takut Siliwangiku curiga Kalau aku terlalu lama meninggalkan kedemangan Silahkan sekatasi Aku akan tetap disini Untuk menjaga mereka berdua Baiklah Paman Maafkan kami Kami sama sekali tidak ingin mencari masalah kepada Paman Paman tunggu Aku mohon dengarkanlah kami Kami sama sekali tidak ingin bertarung dengan Paman Kami datang kemari ingin meminta pertolongan kepada Paman Ya Paman Maafkan aku juga jika aku lancang Masuk ke wilayahmu tanpa izin Yunda Apakah kita harus memelakkan jurus-jurus kita Yunda? Tidak Jangan lakukan itu Rai Itu justru akan memperkeruk keadaan saja Aku rasa benar ucapanmu itu Yunda Radin Radin Raka Tidaklah lagi beraih Kian santang Kenapa puca itu? Sepertinya dia tidak sadarkan diri Apa yang terjadi terhadapnya? Kurang acara Kenapa kau menyakiti rakaku? Kau harus membayar itu semua dengan nyawamu Kakak Lumayu Jat! Harian hentikan Tunggu Sepertinya Dia mengenali Rai Kian Santang Rai Kian Santang Rai Kian Santang Rai Kian Santang Menyakui Hei, serahkan krispa supata itu. Jika kamu menolaknya, akanku penggal kepalamu dengan golok langitku. Langkai dulu mayatku sebelum kalian mendapatkan kris ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pasti, aku tidak akan membiarkan untuk menganyai orang. Hei, kurang ngajar kau anak muda. Jika kau ingin selamat, jangan ikut campur urusan kami! Ayo, kita habis saja dia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah! Terima kasih telah menonton! Aku, aku sangat berhutang budi kepadamu! Sudah menjadi kewajiban seorang manusia untuk menolong saudaranya yang dalam kesulitan. Siapa namamu kisah? Namaku gagag lemayong. 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 Astaga. Apa yang telah aku lakukan? Bagaimana bisa? Pendekar Buntung mengenali Raijian Santang. Entahlah, Yunda. Namun pendekar itu terlihat peduli pada Raka. Ada kemungkinan, ia mau mengobatin Raijian Santang. Jadi mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Aku harus melakukan sesuatu. Jelaka. Tidak satupun serangan yang bisa mengenainya. Sepertinya ini akibat dari tubuhku yang terluka oleh pukulan Surawisesa. Serangannya semakin melemah. Inilah kesempatanku untuk mendesakku. Aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Jelaka. Tubuhku terlalu lemah untuk menggunakan tenaga dalam. Begitu bah kau sebuah larang. Luka dalam ini benar-benar menyulitkan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menggunakan jurus-jurusku. Benar dugaanku. Serangan dan pertahanannya semakin melemah. Sepertinya dia sedang terluka. Biar aku bantu. Tidak. Tidak. Sebaiknya kau kejar sebang larang. Jangan biarkan dia lari. Tidak. Biarkan dia pergi. Apa maksudmu? Aku punya rencana lain. Dekatkan telingamu. Tunggu. Mau kemana kau? Kak Adanya sangat mengkhawatirkan. Aku harus segera mengobatinya. Hei, 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 hei. Mau kau bawa kemana rakaku? Aku mau bawa dia ke gua ke tempat tinggalku. Aku akan mengobati gagak Lumayung. Menyingkirlah jika kalian tidak ingin kehilangan raka kalian. Raih, sebaiknya kau tenangkan diri kamu. Lukaku akibat serangan sumbang larang. Ayo, ikut aku. Aku akan membantu menyembuhkan lukamu. Ayo. Adikku bagaimana? Aku tidak menemukan Sekar Asyiraka. Kemana dia pergi? Kemana dia perginya? Pakaian apa itu? Sepertinya aku mengenal. Benarkah? Aku mengenal pakaian ini. Ini adalah pakaian Yunda Subanglarang. Tidak salah lagi. Kamu benar adikku. Ini pakaian Subanglarang. Raih, ini aneh. Benar-benar sangat begitu aneh. Aku curiga pasti ada sesuatu hal dibalik ini semua. Raka, lihatlah Raka. Ini adalah pakaian Yibaranang. Lihatlah. Benar kan Raka? Marah. Aku benar-benar sangat curiga. Di balik semua ini adikku. Nima Sekar Asyir. Hah? Apakah kau berada di dalam? Bagaimana? Nima Sekar Asyir. Bagaimana? Bagaimana ini Raka? Apakah kau berada di dalam? Nima Sekar Asyir. Nima Sekar Asyir. Jangan di sana. Di sini saja adikku. Kenapa tidak ada jawaban di dalam? Aku harus segera masuk ke dalam. Untuk melihatnya. pada ini berada ditunggu. Entas itu enam. Segar暗. At marketing bermula yang kita tav so framed. Enggak jawab. Enggak wadah yang TV-1. Tidak. Disamsif. Terima kasih. Kenapa mustikahku tidak bereaksi pada tubuhnya? Maaf, Pak Man. Bagaimana? Apakah raiku dapat diobati? Aku belum tahu. Lukanya sangat parah. Bahkan mustikahku tidak berpengaruh apapun pada tubuhnya. Satu-satunya obat yang bisa mengobati lukanya adalah daun meniran ratu. Pak Man, di mana daun itu bisa aku dapatkan? Di dekat daun tongkor. Tapi kalian harus mendapatkan daun meniran ratu itu di tengah hari. Kalian lebih baik berangkat ke sana bersama-sama. Sementara aku akan semedi untuk menyiapkan penyembuhan. Rai, aku akan ikut bersama dengan kau. Tidak, Yudha. Kau di sini saja. Jagalah rakyat datang lumayan. Rai, langkir bisa menjaga raik yang santah saat ini. Sandika nih, Mas. Daun meniran ratu sangat sulit didapatkan. Jadi kalian harus segera pergi bersama-sama ke sana. Biarkan gagak lembayung di sini. Dia akan aman. Aku akan mendapatkan daun itu. Benar. Kalian berdua pergilah. Aku akan menjaga raik yang santah dengan sebaik-baiknya. Baiklah. Baik. Baik. Jaga dia baik, Pak. Sementara itu, aku akan bersemedi untuk kesembuhan gagak lembayung. Baiklah. Bagus. Semua orang pergi meninggalkan kian santan bersama langkir yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ini membuat keadaan semakin mudah. Aku akan menghabisi kian santan. Kemana nih, Maskar Asi? Baru saja, aku seperti mendengar ada suara di dalam. Terima kasih. Terima kasih.